drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat pagi selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel oke baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizki Bilar yang mana salah satunya yaitu kabar dari 3 stasiun televisi ya sahabat leslar serta ada juga kabar dari abang L papa Bilar yang salting ya gara-gara ini dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan mimin sampaikan di pagi hari ini seperti apa kabar dan informasi selengkapnya tonton dan simak videonya sampai habis oke baiklah para sahabat leslar mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini disini mimin mempunyai update ya soal lagu Lesti Kejora sekali seumur hidup ya yang trending kemarin disini trendingnya turun ya menjadi urutan 19 trending youtube masya Allah namun alhamdulillah ya lagu Buna Lesti Kejora selalu masuk di urutan trending oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih sahabat leslar dimana kita lihat unggahan dari leslar alfati fashion yang mengunggah postingan koleksi kendaraan abang L ya sahabat leslar masya Allah ya semua ada nih sahabat leslar yang mulai dari harga terkecil hingga termahal ya sahabat leslar masya Allah pokoknya ngalir terus nih ya rezekinya abang L ya dan kita lihat nih sahabat leslar ada unggahan dari Ami Award ya soal pengumuman nominasi Ami Award 2022 yang akan diumumkan hari ini ya Rabu 14 September 2022 yang tentunya akan diupdate di akun instagramnya Ami Award oke lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Bang Ari Lobster yang mengunggah postingannya bersama abang L dan mengatakan bismillah santai sejenak bareng abang L katanya ya masya Allah pokoknya si abang L ini masya Allah selalu bikin kita kangen ya sahabat serta disini di vlog terbaru dari leslar entertainment disini abang L menemani bunda lesi memasak nih sahabat masya Allah ya dan unggahan tersebut direpost oleh salah satu akun instagram yang mengatakan masya Allah gak kebayang meriahnya nanti kalau abang L disunat dan diarak katanya ya masya Allah emang nih disini bunda lesi menceritakan bahwa keinginannya menyunat abang L sedari dini namun tidak dengan Rizky Bilar yang menginginkan abang L untuk disunat agak besaran kata bunda lesi ya sahabat masya Allah katanya biar bisa diarak-arak masya Allah ya ada komentar di unggahan ini mengatakan nih ya masya Allah tabarakallah abang L udah gede disunatnya biar arak-arakan katanya masya Allah dan dalam vlog tersebut bunda lesi kejora menceritakan bahwa abang Fatih dikit lagi mau jalan ya plus dia lagi bucin-bucinnya sama papanya nih gak bisa ngeliat papanya dikit langsung nangis pengen digendong sama papapnya masya Allah lagi bucin nih sama si papap ya bang oke lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan tadi malam yang mana terlihat papap Bilar salting nih salting sendiri melihat isinya yang lagi nyanyi nih sahabat masya Allah selalu salting aja nih papap Bilar ya sampai melet-melet gitu nih ya sahabat mungkin berasa dia yang lagi nyanyi sama bunda lesi ya sahabat masya Allah dan tentunya nih langsung dibanjiri komentar dari para warganet yang mana disini mengatakan hahaha kalau lihat suaminya senyum-senyum ke istrinya kayaknya lagi menghayal tuh katanya ya bener min ada juga komentar mengatakan salting dia bini nyanyi masya Allah katanya serta disini ada momen saat bunda lesi menyuapi papap Bilar ya sahabat masya Allah tuh selalu terlihat romantis ya off camera lebih cute bunda lesi kejaran suapin papanya abang el masya Allah sehat selalu sama watil janah untuk keluarga baik ini ya dan dalam menggantikan ini pun langsung dibanjiri komentar ya mengatakan masya Allah tabarakallah so sweet banget pandanya abang alfati sehat selalu sukses selalu bahagia selamanya dunia akhiratil janah amin ya robbal alamin oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya kita lihat unggahan dari indotv trend ya sahabat selara soal kelas men performa program televisi kita lihat captionnya ya 3 ajang pencarian ajang menyanyi jenre dangdut begini performa ratingnya yang mana untuk acara dangdut akademi 5 indosiar lebih tinggi ya untuk share dan juga ratingnya dibandingkan dengan acara koplo superstar antv dan juga acara kdi 2022 mnctv ini sahabat ya kita lihat nih kira-kira kalian suka nonton yang mana nih kdi dangdut akademi 5 indosiar atau koplo superstar di unggahan tersebut banjir komentar ya mengatakan dari segi apapun jelas DA5 lah yang menang kemana-mana dari segi tv indosiar jelas lebih banyak ditonton segi musik DA5 lebih mantap kualitas suaranya ditambah lagi ada pasangan fenomena leslar my idola masya Allah kira-kira sahabat pilih yang mana nih 3 ajang pencarian bakat yang kalian suka ya dan kita lihat di sahabat leslar ada unggahan dari akun instagramnya atapeterana yang mengunggah postingannya bersama Rizky Bilar ya dimana kita lihat captionnya gak bisa lihat gue lagi santai ini orang Rizky Bilar dimanapun berada lihat piano pasti minta diajarin chord lagu hahaha semangat untuk Rizky Bilar tulis atrapaf petrana di unggahannya bersama Rizky Bilar tentunya dalam unggahannya tersebut disini ada Iis Dahlia yang berkomentar weka 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 asal bisa dan hafal aja gak apa-apa tra kalau lupa jewer aja Rizky Bilarnya masya Allah ya pokoknya suka banget dengan Rizky Bilar ya yang selalu tidak puas dengan pencapaiannya dan tentunya kita da'akan selalu untuk mereka semoga sukses selalu ya dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati